Paus Franciscus mengecam pembunuhan dua wanita yang dilakukan Israel di sebuah gereja di Gaza Bahkan Paus Franciscus sekali lagi mengindikasikan bahwa Israel telah menggunakan metode terorisme di jalur Gaza Dilansir dari al-arabia.net dalam kotbah mingguannya Paus merujuk pada pernyataan Patriarkat Latin Yerusalem Otoritas Katolik di Tanah Suci mengenai insiden yang terjadi pada hari Sabtu 16 Desember 2023 Saat itu Patriarkat mengatakan bahwa sniper atau penembak Jitu Israel membunuh dua wanita Sebagai informasi, dua korban tersebut bernama Nahida Khalil Antun dan putrinya yakni Samar Menjadi korban kebrutalan Israel ketika mereka sedang berjalan ke sebuah biara di kompleks paroki keluarga kudus di jalur Gaza Kemudian pernyataan Patriarkat menambahkan bahwa tujuh orang juga ditembaki Ketika berusaha melindungi orang lain Terkait hal itu, Paus Franciscus menyebutnya menjadi peristiwa yang serius dan menyakitkan dari Gaza Paus juga menambahkan bahwa para tokoh dibunuh oleh peluru sniper atau penembak Jitu Israel Kemudian pernyataannya juga merujuk soal rumah para biarawati Bunda Teresa Yang juga rusak akibat bombardir tembakan tank Israel Paus Franciscus bahkan juga menyebut yang saat itu terjadi di Gaza adalah perang dan aksi Israel merupakan terorisme Sementara itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa insiden tersebut masih dalam peninjauan Dan pihaknya belum bisa mengomentari pernyataan Paus Franciscus tersebut Adapun ini adalah kali kedua dalam waktu kurang dari sebulan Paus Franciscus menggunakan kata terorisme saat berbicara tentang kejadian di Gaza Pada 22 November lalu, dirinya mengatakan setelah bertemu secara terpisah dengan keluarga Sandra Israel Yang ditahan oleh Hamas dan warga Palestina yang memiliki keluarga di Gaza Lalu belakangan pada hari itu terjadi perdebatan sengit mengenai apakah Paus Telah menggunakan kata genosida untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa di Gaza Dimana orang-orang Palestina yang bertemu dengannya bersikeras bahwa ia melakukan hal itu Namun Fatikan mengatakan bahwa tidak dilakukan hal tersebut Sementara kelompok-kelompok Yahudi mengkritik Paus Franciscus atas pernyataannya tentang terorisme bulan lalu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia